Para pedagang bakso di lokasi pemungutan suara pelaksanaan pilkades di TPS 2 Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, terpaksa dibubarkan petugas. Sebab kehadiran para pedagang tersebut diindikasi memberi bakso secara gratis, yang diduga diinisiasi salah satu peserta pilkades, guna mendongkrak perolehan suara. Asisten satu bidang pemerintah set KPU Soehardi disela kegiatan pemantauan membenarkan informasi tersebut. Hanya saja disinggung soal adanya indikasi. Tindakan tersebut untuk memanipulasi jumlah suara di salah satu TPS. Soehardi tak mampu mengetahui pasti. Meski dirinya meminta seluruh peserta pilkades dapat berlaku sportif selama proses perhitungan suara dilakukan, dan dapat menerima hasil perolehan suara. Yang kami tahu ada bakso gratis, yang jelas seperti itu terkait manipulasi suara, kami tidak memahami dengan pasti itu. Bakso gratis dari mana? Ada dari salah satu calon, itu keterangan dari seseorang. Indikasinya apa itu Pak? Saya tidak tahu apa indikasinya. Tapi sudah diubarkan? Informasinya sudah. Berapa calon Pak disana? Di Giri Purwa ada lima calon. Kalau di Siderejo? Siderejo ada dua calon. Secara pengamatan sementara ini bagaimana berlangsungnya? Situasi sementara ini berjalan normal, sebagaimana biasanya. Ya mudah-mudahan sampai akhir nanti penghitungan suara juga seperti itu. Kapan penghitungan suara? Penghitungan suara itu sekitar jam 2 atau setengah 2, karena penutupan jam 1 nanti. Diketahui ada 15 desa di Kabupaten PPU yang melaksanakan pilkade serentak tahap ke-2 tahun 2017. Di antaranya di desa Giri Purwa, desa Siderejo, dan desa Bangun Mulia.